Kali ini saya akan perkenalkan tiga kata dalam bahasa Jepang, yaitu Juyo, Taishetsu, dan Daiji. Jadi tiga kata tadi, Juyo, Taishetsu, dan Daiji, itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah sama ya, yaitu penting, berharga, intinya kayak gitu lah, penting, berharga, apalagi ya, kayak gitu ya. Nah, tiga kata ini kalau dalam bahasa Jepang itu paling enggak ada sedikit perbedaan di beberapa aspeknya. Nah, kenapa menurut saya penting untuk memilah kata-kata ini ya? Karena di pujian JLPT, terutama yang level atas ya, itu kan ada segmen yang soalnya adalah tentang sinonim, persamaan kata. Nah, jadi nanti kalau-kalau tiga kata ini keluar, ya mungkin tiga kata ini akan keluar dan mulai di bedah itu kalau levelnya atas. Tapi kayaknya enggak apa-apa ya kalau saya perkenalkan. Saya ingin mulai dengan membedah dulu dari segi definisi. Definisi ini saya ambil secara online. Jadi, mengenai kredibilitasnya, mungkin bisa saja cukup bagus, cukup benar, tapi jangan dijadikan untuk acuan kalian bikin gini ya, sama karya tulis, bikin skripsi, tesis, disertasi itu jangan ngambil dari online kalau bisa. Bahkan kalau enggak salah, sistem pendidikan Indonesia kan enggak mempulihin ya, kalau ngambil sumbernya itu dari online untuk definisi-definisi kata begini. Harus dari, kalau dalam ranah bidang kita sastra Jepang itu harus dari Daijiteng ya, Kamus Besar Bahasa Jepang. Nah, yang ini saya ambil secara online. Menurut saya, ini sudah cukup benar, tapi jangan dijadikan referensi untuk kalian bikin karya tulis ya. Saya akan mulai dari definisi kata Taishetsu dulu. Baik, definisi kata Taishetsu. Yaitu seperti ini ya. Baik, definisi kata Taishetsu. Jadi, Taishetsu itu artinya adalah penting. Tapi pentingnya ini ibarat kalau kita sampai kehilangan barang atau benda atau orang yang kita anggap Taishetsu ini, itu akan memberikan dampak mental ke kita. Dampak batinnya itu ada. Ya, Taishetsu itu seperti itu. Dan cenderung deep, dalam. Ya, jadi menurut saya ini Taishetsu ini penting dalam artian yang sangat personal. Tapi deep banget dia. Ya, jadi seperti itu. Bahkan bisa dikatakan benda yang Taishetsu atau hal atau orang atau benda yang Taishetsu itu kalau hilang, itu tidak akan terganti. Ya, jadi ini sifatnya sangat personal. Walaupun artinya sama penting ya. Personal dan cenderung pakai, apa, bikin keperasaan. Kata berikutnya adalah Daiji. Nah, ini Daiji sama ya. Artinya penting. Yang tadi Taishetsu. Nah, Daiji ini seperti apa definisinya? Coba saya baca ya. Daiji itu wa Jibuni to teitsiyo de Chui fukaku teine ni toriatsukate iru yo O iimas Mata Judai na jitai To iu imi mo arimasu Jadi, gini ya Daiji Itu Apa, artinya adalah penting dan Saya akan menangani hal yang Daiji ini dengan hati-hati. Kemudian ini bisa diartikan juga sebagai situasi yang serius ya. Penting dalam arti serius. Kemudian begini ya, apa Dari segi perbandingan mentalnya, pengaruh terhadap mental Daiji itu tidak sedalam Taishetsu tadi. Jadi, dalam artian Daiji ini penting kalau ini hilang Ya gawat, gitu aja. Apakah gawat itu akan mengganggu Mentalnya si orang kan? Belum tentu seperti itu. Nah, kalau Taishetsu tadi, kalau ini hilang Aduh, udah pasti Akan ini, akan bermasalah orang itu Secara mental. Nah, kalau Daiji ini tidak sampai sebegitunya. Oke Jadi, gini Ada juga Definisi di mana tadi dibandingkan ya Saya bacakan Begini ya Taishetsu to hobo onaji de Go kanksei ga aru bai ga Hotondo desu. Sekasi, Daiji wa Taishetsu hodo Mentalu menaru 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 jiu-si Kalau Daiji itu orang yang Ya dalam proyek dia penting Tapi kalau dalam personal Mungkin gak penting Nah, gitu bisa jadi ya Ada kalanya dia bisa saling menggantikan Dan itu tidak salah Ya, jadi Secara objektif ya Daiji ini lebih dapat Dibanding yang Taishetsu tadi Kalau Taishetsu itu personal banget Ya, ada seperti itunya Kemudian terakhir kata Juyo Nah, ini masih sama ya Artinya penting Ya Jadi, juyo itu seperti ini ya Definisinya Juyo toa Jadi, tidak ada nuansa personal Sama sekali disini ya Kalau benda yang Juyo ini hilang Atau sesuatu yang kita anggap Juyo itu hilang Atau tidak ada Itu yang komaru Yang kesusahan Itu bisa satu perusahaan Bisa satu desa gitu misalnya ya Bisa satu kota gitu misalnya Jadi, cakupannya itu lebih luas lagi Tidak ada nuansa personal sama sekali ya Nah, sekarang saya coba bikin Satu kalimat simple ya Dimana pakai semua kata tadi Juyo na tegami Taishetsu na tegami Dan Daiji na tegami Itu artinya sama Surat yang penting Semua sama ya Surat yang penting Surat yang berharga gitu Taishetsu na tegami Itu begini Ini surat yang penting Bagi kita penting Mungkin bagi orang lain enggak Bagi kita sangat berharga Makanya kita bilangnya Taishetsu ya Jadi, kalau Apa Surat ini hilang Misalnya dari Ini surat dari orang Mungkin teman kita yang udah Enggak ada gitu ya Itu Kita simpen suratnya Nah, kalau surat ini hilang Ini akan Taishetsunya itu terasa banget Kemental kita jadinya Bisa kita sedih gitu kan Karena enggak akan terganti Ya Nah, itu seperti itu Taishetsu itu seperti itu Kemudian Daijina tegami Nah, Daijina tegami ini Surat yang penting juga Tapi, kalau pun dia hilang Kita enggak akan merasakan Suatu yang deep banget Kayak Taishetsu tadi Jadi, mungkin Apa Ini adalah surat yang Ya Kayak apa ya misalnya Kalau dia hilang Itu masih bisa terganti Mungkin kayak surat Pengantar gitu misalnya ya Kita mau bikin apa Kekelurahan gitu kan Nah, itu kita Apa namanya Surat pengantar dari desa Kita perlu Nah, itu surat itu hilang Penting Iya, penting Bikin susah juga Kalau hilang Tapi kan kita bisa balik lagi Ketempat Kepala desa Misalnya untuk minta surat lagi Itu Daiji Ya Tidak ada aspek Mental di sana Yang masuk ke dalam banget Enggak ada Kemudian terakhir Juyo na tegami Nah, ini Juyo nya ini berarti Ini ya Surat ini Ini jadi Kayak aset ya Untuk sekumpulan orang Mungkin Dalam perusahaan Misalnya ada satu akte Nah, satu akte ini Suratnya ini ya Kalau ini hilang Ya, perusahaannya bisa kacau balau Yang ngerasain semua orang Jadi, seperti itu ya Juyo itu Penting dalam artian begitu Nah, itu tadi video untuk hari ini ya Semua ini Saya ambil dari online Untuk sumbernya Dan untuk mengartikannya Ini adalah saya sendiri yang mengartikan Ya Definisi-definisi tadi Itu yang menerjemahkan Saya sendiri Jadi Mungkin Akan Ada yang beda pendapat Ya, tidak masalah Saya cuma sekedar sharing aja Ya, itu tadi ya Untuk Juyo Daiji Dan Tai Setsu Semoga bermanfaat Mohon maaf Kalau saya penjelasannya Berbelit-belit ya Tadi baca kanjinya Beberapa ada yang salah Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Silahkan subscribe Buat yang belum Ya